Intro Pemirsa Asisten 3 Setah Kabupaten Manokwari, Mersia Najalimun meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah segera menyelesaikan seluruh laporan pertanggung jawaban Selain itu pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 diharapkan segera mengaktifkan email di Inspektorat guna pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara Hal tersebut disampaikan Asisten 3 Setah Kabupaten Manokwari, Mersia Najalimun saat memimpin apel gabungan Senin 3 September 2018 di halaman kantor Bupati Manokwari Mersia meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang hingga kini belum menyelesaikan seluruh laporan pertanggung jawaban keuangan agar segera diselesaikan apalagi saat ini sudah memasuki bulan September dan sebentar lagi memasuki penghujung tahun 2019 Untuk itu berbagai pekerjaan yang belum diselesaikan segera diselesaikan sehingga pada akhir tahun anggaran PMKAP tidak terhambat dengan laporan pertanggung jawaban Jadi bagi OPD yang mungkin ada pekerjaan yang belum diselesaikan yang bisa diselesaikan menyaksikan laporan pertanggung jawaban dan lain-lain sehingga pada saat ini nanti setelah satu panggung jawaban dapat memasuki laporan pertanggung jawaban apa ya, dapat memasuki kesiakan dan laporan itu dapat dibuat hingga pada tahun anggaran nanti kita tidak punya pekanan Selain itu, Mersyana juga mengingatkan kepada seluruh pejabat Eselon 2 dan pejabat Eselon 3 dilingkup PMKAP Manokwari segera mendatangi Inspektorat Kebupaten Manokwari dan mengaktifkan surat elektronik masing-masing sehingga seluruh pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN bisa dilaporkan pasalnya batas pendaftaran email tersebut dibuka hingga tanggal 30 September mendatang Selain itu, kita semua bersama sebagai pejabat Eselon 2 dan 3 padahal beberapa hari lalu ada penyelenggara kepedasian yang disesat LKPN untuk itu diharapkan bagi bapak ini pada Eselon 2 dan Eselon 3 yang indiannya belum diaktifasikan agar bapak ini datang di sekolah untuk mengaktifkan email batas pendaftaran karena ini jatuh batas pendaftaran kekayaan kita jadi, karena batas pendaftaran juga sudah mengecek karena 30 September diharapkan kepada pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 yang belum beratukan segera ke Inspektorat jadi, batasnya pakai tanggal 30 September itu diharapkan diharapkan semua karena itu, ini merupakan pendaftaran juga kita jadi, bapak ibu, tolong yang belum segera ke Inspektorat meski pimpinan OPD dan Eselon 3 sedang melaksanakan tugas dinas luar diharapkan seluruh ASN di lingkup Pemkap Manukwari tetap melaksanakan kewajipannya sebagai ASN seperti biasa dan melakukan pelayanan kepada masyarakat Natalindo Kerewai mengabarkan Pada hari ini, kami akan mulai melaksanakan tugas dan pekerjaan